Intro Halo guys, selamat datang di channel ini Terima kasih telah mengeklik video ini Kali ini kita akan membahas proyek yang sangat menarik dan mungkin agak menegangkan juga Mari kita bahas tentang proyek radio otak yang dilakukan oleh para ilmuwan Rusia Anda tidak akan percaya apa yang mereka coba lakukan Pertama-tama, mari kita pahami apa itu radio otak Ide dasarnya adalah untuk menciptakan sebuah perangkat yang mampu membaca pikiran manusia Dan mengirimkan atau menerima sinyal melalui gelombang radio Ya, Anda mendengarnya dengan benar Mereka ingin menciptakan sebuah alat yang bisa membuat komunikasi langsung antara pikiran manusia dengan kata lain telepati Bayangkan, tidak perlu lagi berbicara atau mengetik untuk berkomunikasi dengan orang lain Cukup kirimkan pikiran Anda dan pesan akan tiba di kepala mereka Seperti dalam film fiksi ilmiah, bukan Proyek ini, meskipun masih berada dalam tahap awal pengembangan Telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia Namun, mari kita jaga ketenangan berlebihan sejenak Proyek ini masih dalam tahap penelitian dan pengujian yang intensif Mengapa demikian? Karena otak manusia adalah organ yang kompleks dan belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh para ilmuwan Mereka masih harus memecahkan teka-teki yang tersembunyi di dalamnya Jadi, bagaimana para ilmuwan Rusia bekerja pada proyek ini? Mereka menggunakan teknologi pencitraan otak dan elektroencefalogram atau yang disingkat EEG untuk membaca aktivitas pikiran seseorang Kemudian, sinyal ini dikodekan menjadi bahasa komputer yang dapat dipahami oleh perangkat lainnya Sinyal ini kemudian dikirim melalui gelombang radio Tentu saja, proyek ini tidak akan terjadi tanpa adanya subjek penelitian Para ilmuwan mengundang sukarelawan untuk menjadi bagian dari eksperimen ini Orang-orang ini memiliki pengeras suara yang dipasang di sekitar kepala mereka yang menerima sinyal dari radio otak Jika sinyal berhasil dikirim dan diterima Maka telepati pun bisa terjadi Anda mungkin bertanya-tanya Apa manfaat nyata dari proyek ini? Nah, ada banyak potensi penggunaannya di dunia nyata Contoh yang paling jelas adalah untuk membantu orang dengan gangguan berbicara atau kemampuan fisik yang terbatas Mereka bisa mengomunikasikan pikiran mereka dengan mudah melalui alat ini Namun, tentu saja ada juga berbagai kontroversi dan keprihatinan yang timbul dari perkembangan seperti ini Salah satunya adalah masalah privasi dan etika Bagaimana jika pikiran pribadi kita bisa secara mudah dibaca oleh orang lain? Apakah kita akan kehilangan hak-hak privasi kita? Sudah pasti pertanyaan penting yang harus kita pikirkan Selain itu, ada juga pertanyaan tentang sejauh mana teknologi ini dapat berkembang Apakah kita akan sampai pada titik di mana kita bisa mengendalikan pikiran orang lain? Bayangkan potensi masa depan yang menakutkan Meskipun demikian, tidak ada yang menarik dari penelitian tanpa adanya risiko atau kontroversi, bukan? Dan, proyek Radio Otak Rusia telah membuka pintu bagi berbagai kemungkinan yang menarik dan menegangkan Kita semua harus tetap skeptis, tetapi tetap terbuka terhadap perkembangan ilmiah yang luar biasa ini Jadi, apakah Anda tertarik untuk menjadi sukarelawan dalam proyek ini? Atau mungkin Anda memiliki pandangan yang berbeda tentang telepati dan pembacaan pikiran? Mari kita berhenti di sini untuk hari ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di saluran Youtube kami untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya